Tiga sifat yang harus dimiliki istri agar suami tidak merasa bosan gitu Overprotektif dengan pasangannya ya apa-apa gak boleh Harusnya istri yang memimpin pokoknya saya yang berkuasa disini itu gak boleh Jangan terlalu posesif kepada pasangan Istri tuh harus memiliki sifat yang penyabar dan penyayang Ratu Aura in podcast Kebosanan dalam rumah tangga adalah hal wajar yang dialami oleh pasangan suami istri Tapi ketika Anda mempunyai tiga sifat ini Dijamin suami tidak akan merasa bosan dengan Anda Apa saja itu kita akan membahasnya pada video kali ini Dan tentunya saya tidak sendirian disini Sudah ada Ibu Ratu yang menemani saya disini Halo selamat sore Ibu Ratu Selamat sore Mbak Vivi Gimana kabarnya hari ini Mbak Vivi? Alhamdulillah baik Mbak Vivi sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga baik Kita akan membahas tema Seperti yang saya bicarakan di awal tadi ya Bu Ratu Tiga sifat yang harus dimiliki istri Agar suami tidak merasa bosan Ini mungkin video ini sangat ditunggu-tunggu oleh pasangan suami istri Atau oleh para istri yang sudah menjalani hubungan rumah tangga yang cukup lama Terus monoton dalam rumah tangganya Dan merasa bosan Wajar sih sebenarnya itu bosan ya Apalagi kalau sudah nikah lebih dari 5 tahun Pasti sangat bosan sekali dengan pasangannya Jadi wajar ya hal itu Tapi jika dibiarkan tentunya Tidak baik dong Atau merasa tidak nyaman dalam rumah tangga Nah untuk itu kita akan membahasnya disini Tiga sifat yang harus dimiliki istri agar suami tidak merasa bosan dalam rumah tangga Langsung kita mulai ya Bu Ratu ya Oke boleh Kita langsung ke sifat yang pertama Apa yang harus dimiliki para istri ini Bu Ratu? Istri itu harus memiliki sifat yang penyabar dan penyayang Oke penyabar Gak hanya sabar tapi juga penyayang Oke dalam segala situasi ya Bu Ratu Iya benar sekali Untuk penyabar untuk menghadapi kelakuan anak-anaknya Untuk menghadapi suaminya Benar sekali Terus juga di sisi itu Di sisi sabar kita juga harus sayang terhadap mereka Nah untuk sifat penyabar dan penyayang ini Biasanya kadang kan emang gak semua istri punya tingkat kesabaran yang sama ya Bu Ratu Tingkat kesabaran setiap wanita itu pasti berbeda Apalagi kalau melihat anak-anaknya yang nakal Aduh stres ya Bu Ratu Nah ini yang ingin saya tanyakan Bu Ratu Gimana menghadapinya kalau melihat anaknya yang Mungkin kelakuannya sedikit hiperaktif Atau suaminya yang Ya rada Susah dibilangin Itu gimana cara menghadapi Ditegur dengan cara yang baik ya Mbak ya Kalau kita negurnya dengan ada emosi Mereka tambah nakal Oh gitu Sama seperti anak-anak saya mereka tuh nakal-nakal Tapi kalau negurnya dengan cara yang halus Dari hati ke hati pasti mereka tahu Sadar lah dan besoknya lagi gak akan nakal Begitu juga dengan suami Kalau suami melakukan sesuatu hal yang tidak kita sukai Ya kita harus negurnya dengan cara yang Halus Yang halus Kalau kita negurnya dengan cara yang kasar ya Suami akan melakukan hal yang sama lagi untuk kesekian kalinya Ini kadang yang menjadi salah kaprah ya Karena para istri kadang malah Kayak membentak anaknya Kayak gitu tuh mereka berpikir kalau anaknya akan takut dan gak melakuin hal itu lagi Kayak itu malah hal yang gak bener ya Mbak Ya gak bener malah mereka akan takut sama ibunya nanti Jadi tuh salah nantinya Dikasih tahu dengan cara yang halus gitu Mbak Oke nah ini yang harus diperbaiki Buat sobat orang yang mungkin yang udah tahu nih Harus penyabar dan penyayang Dengan cara mendidik anak itu gak boleh kasar gitu Ya senakal apapun ya Itu harus sebisa mungkin kita yang bisa kontrol emosi kita gitu Tapi kebanyakan ya Mbak ya Suami itu kan kalau sudah punya anak Itu biasanya kasih sayang istrinya itu hanya diberikan ke anaknya Biasanya suami itu dicuekin Jadi janganlah seperti itu Suami itu juga pacar Anda loh Atau pasangan Anda loh Ya bener Jangan semuanya dikasih sayangnya kepada anaknya Perhatian kepada anaknya suami di nomor sekian Seperti itu Suami harus diprioriteskan terlebih dahulu Baru anaknya Karena dia adalah pasangan Anda Kalau Anda memprioriteskan anak-anak Anda Dan suami dinantikan ya Alhasil suami akan bosan nantinya Jadi merasa dicuekin ya suaminya Merasa gak dibutuhkan lagi nantinya Jadi meskipun udah hadir anak dalam pernikahan Itu juga harus penyabar dan penyayangnya juga harus prioritas ke suami Itu yang pertama harus dimiliki para istri Wajib dimiliki yaitu penyabar dan penyayang Lalu yang selanjutnya apa Baru? Selanjutnya disini humoris Mbak Vivi Humoris Ini kayaknya Rada susah ya buat wanita yang mungkin Sifatnya sedikit kaku Karena kan gak semua wanita humoris dong tentunya Baru Nah ini gimana cara mengakalinya? Ya cara makinanya nonton film-film yang lucu-lucu dong ya Mbak ya Kalau kita nonton film-film yang sifatnya seperti sinetron Apa itu ya Mbak ya? Yang lagi begitu nih Ada gitu ya Itu nanti kita gak humoris buat suami Apalagi kalau ada suami kita ceritanya masalah sinetron yang menyedihkan Atau buat kita emosi ya Nanti suami pulang kerja bebannya sudah berat Pikirannya sudah capek Diceritain masalah sinetron yang membuat dia bingung Kan gak nyaman Dia jadi bosan nantinya Ya alangkah baiknya kita sering-seringlah nonton sesuatu yang lucu Yang bisa membuat kita tertawa Dan ada Kita tuh ada ide untuk Oh seperti ini loh yang bisa buat ketawa pasangan Nah kayak gitu kan kita lebih enak Karena ya kalau suami pulang kerja dia capek Kita bisa selipkan cerita-cerita yang lucu-lucu tadi Jangan hanya cerita soal anak-anak yang nakal Cerita masalah keuangan Keuangan yang kurang Enggak gitu kan gak nyaman nantinya Oke berarti tidak melulu Kalau ngobrol sama suami tidak melulu dengan hal-hal yang serius gitu ya berarti Iya benar sekali Harus diselipkan sedikit humoris lah Oke jadi meskipun Anda merasa Ah susah ah kalau harus humoris Aku orangnya kaku gak bisa humoris Itu mungkin bisa dicoba dengan Cara komunikasi hal-hal yang ringan Terus selipkan candaan Atau menceritakan tingkah laku anak Polah anak itu kan juga lucu ya Lebih asik ya Buat suami Nah itu untuk mengakali Sifat humoris tadi ya Bonato ya Benar sekali Nah itu yang kedua adalah humoris Yang terakhir Bonato disini Yang terakhir disini sangat penting sekali nih Biasanya kalau seorang istri itu selalu over protektif dengan pasangannya ya Apa-apa gak boleh Harusnya istri yang memimpin pokoknya saya yang berkuasa disini itu gak boleh Jadi miliki sifat jangan terlalu posesif kepada pasangan Oke berarti tidak posesif kepada pasangan ya Tidak mengekang gitu ya Iya benar sekali Jadi sebisa mungkin memberikan kepercayaan pada suami gitu Iya memberikan kepercayaan kepada suami Kalau gak diberikan kepercayaan suami gak nyaman nantinya Apa-apa ditanya Baru keluar sebentar ditanya Baru mau main sama temannya ditanya Mau kemana Dikirain main sama wanita lain Dikirain main yang aneh-aneh Kayak gitu kan gak nyaman nantinya Mbak V Karena kan suami juga memiliki kehidupan sendiri ya Mbak V Jadi berilah waktu atau me time buat dia tuh Untuk melakukan hal-hal yang dia inginkan Jadi kita harus percaya sama dia Karena belikan kepercayaan pada dia Biar dia itu yakin Oh istriku percaya dengan saya Jadi saya gak akan menyalahkan kepercayaan istri saya nantinya gitu Tapi banyak juga loh beratu kasus yang saat suaminya diberi kepercayaan lebih seperti itu Malah justru suaminya lupa waktu Kayak pulangnya telat Terus malah lebih asik di luar Terus nanti akhirnya malah timbul hal-hal yang tidak diinginkan Itu istri harus gimana kalau udah seperti itu Nah itu dikarenakan adanya auranya yang bermasalah disitu Mbak Vivi Aura cintanya bermasalah dalam dirinya si istri Jadi terus diperbaiki Biar suami itu Kalau sudah diberikan kepercayaan Dia itu Oh iya Saya sudah diberikan kepercayaan Berarti saya pulangnya gak usah larut malam Berarti saya gak usah macam-macam disana Karena aura cintanya si istri itu Bener-bener positif Kuat Kalau si suami lagi main di luar Jadi dia itu akan teringat terus dengan istrinya Oh aura istrinya itu sangat mempengauri banget Kalau seseorang memiliki aura positif itu Sangat bisa untuk menarik pasangannya untuk pulang Jadi gak usah di IBA Gak usah di telepon Pulang ya pulang saya gak usah seperti itu Pasti dia ada insting sendiri atau notifikasi sendiri untuk Ting langsung Oh iya mau pulang Kayak gitu Udah kayak ada alarm yang mengingatkan sendiri Iya bener sekali Kalau aura cintanya itu kuat dalam diri si istri gitu Itu banyak juga sih kejadian yang seperti itu Kadang istri gak perlu nanya Itu udah tahu Terus juga gak perlu ngomong Kayak telepati gitu Berarti aura cintanya yang kuat Iya benar sekali mbak baby Nah ini berarti buat sahabat Wanita Terutama para istri ya ini ya Yang mungkin merasa suaminya udah mulai kayak Kok Apa ya Mengabaikan rasa kepercayaannya kepada istrinya Terus juga kayak Pulangnya udah mulai telat Atau Gak betah di rumah Maksudnya banyak alasan lah Gimana cara biar keluar rumah itu Karena aura dari istrinya yang bermasalah ya Yang membuat suami gak betah itu tadi Iya bener sekali Untuk memperbaiki aura cinta pada istri itu biasanya gimana berarti Bisa seperti yang kita pernah jelaskan di channel youtube dunia aura ya Diperbaiki dengan cara meditasi aura Atau dengan cara buka aura Seperti itulah bisa Ada dua cara Bisa dilakukan cara-cara yang sudah bunatu sebutkan Meditasi terus juga bisa buka aura Atau buat sahabat aura mungkin yang menginginkan cara yang lebih praktis Atau yang udah melakukan cara tersebut Tapi masih belum mendapatkan manfaatnya Atau gak berhasil Gak bekerja pada dirinya Bisa konsultasi dengan Bu Ratu tentunya Boleh silahkan Bisa menghubungi layanan konsultasi yang ada di deskripsi video ini nanti Bu Ratu akan membantu sahabat wanita semuanya Apa yang salah pada dirinya Dan akan diberikan solusi tentunya Oke Oke saya rasa cukup Bu Ratu pembahasan video kali ini Tentang tiga sifat yang harus dimiliki istri Agar suami tidak bosan Oke Kita ketemu lagi di video selanjutnya Bu Ratu Dengan tema menarik lainnya Sahabat aura terima kasih yang udah gabung Dari awal sampai akhir Jangan lupa di subscribe Terus juga like Di share juga Tinggalkan komen Buat yang udah ngelakuin nih Atau pengalaman apa aja sih Yang udah dilakuin Yang udah membuat suami berhasil nih Udah membuat suami gak bosan Bisa diceritakan di kolom komentar Terima kasih Bu Ratu atas waktunya Selamat sore Dan sampai jumpa Bye